PEMBANGUNAN DAERAH Apel konsolidasi dalam rangka kesiapan menghadapi bencana alam di wilayah Kabupaten Polewali Mandar digelar Rabu 11 November 2020 di area Polres Polewali Mandar. Apel tersebut dihadiri Wakil Bupati Polewali Mandar, Wakil Ketua DPRD, Kapolres Polewali Mandar, dan BIM 1402 Polmas, Kejaksaan Negeri Polewali, Kepala BPBD, Kasat Pol PP, serta tamu undangan lainnya. Apel konsolidasi ini juga merupakan salah satu bentuk koordinasi kekompakan dan kesiap-siagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Mengingat sesuai dengan perakiraan BMKG Pusat, sebagian besar wilayah Indonesia akan terdampak lanina pada akhir tahun 2020. Sambutan tertulis Kapolda Sulawesi Barat yang dibacakan H.M. Natsir Rahmat mengatakan, Apel konsolidasi yang dilaksanakan kali ini merupakan kegiatan apel yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, yang bertepatan dengan tahapan kampanye pemilu kada serentak 2020, sebagai bentuk kesiapan elemen unsur pemerintah atau instansi yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, untuk mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim akibat lanina. Apel konsolidasi yang dilaksanakan kali ini merupakan kegiatan apel yang dilaksanakan di tengah-tengah merupakan pandemi wabak COVID-19, yang bertepatan dengan tahapan kampanye pemilu kada serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang dilaksanakan keempat keempatan. Sementara itu, Kapolres Polewali Mandar Ardi Sutyoso mengatakan, apel konsolidasi ini adalah bentuk sinergitas bersama stakeholder terkait jika terjadi bencana alam. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di tempat rawan bencana, agar lebih berhati-hati dan bersiap menghadapi bencana. Ini adalah bentuk sinergitas kita bersama stakeholder terkait jika ada bencana di tempat kita. Tapi sama-sama kita sama-sama berdoa, semoga di tempat kita tidak ada bencana-bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar Ardi Sutyoso mengatakan, bahwa bencana adalah urusan bersama, bukan hanya urusan pemerintah, sehingga perlu disosialisasikan pada masyarakat, terutama dalam hal mitigasi atau kesiapsiagaan apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana. Ini adalah bentuk-bentuk kesiagaan kita semua, semua stakeholder yang terkait. Ini lengkap tadi, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Dinas Perlumunan, Sepol VVU, semua hadir. Ini adalah bentuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana, terutama ancaman bencana laninah. Ini bisa berakibat ini seperti banjir, lonsor, kemudian angin untuk timbeliung. Nah inilah kesiapsiagaan kita dalam menghadapi itu semua. Ada pun alat pendukung yang disiapkan menghadapi bencana di antaranya perahu karet, senso, pemadam kebakaran, dan alat berat lainnya. Timu Warta Kominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.